hai 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 assalamualaikum selamat berjumpa kembali dengan kami Mas Duti semamoga kita akan belajar tentang pembuatan presentasi selain media presentasi yang bernama PowerPoint yaitu pakai namanya Prezi nah media presentasi presi ini bisa kita ketikkan di browser kita pakai presi.com tinggal kita enter saja maka otomatis nanti akan ditampilkan dari webnya presi seperti ini jadi kelebihannya dari presi ini daripada PowerPoint adalah lebih variatif dengan artian bentuk seperti seperti kayak peta konsep seperti itu langsung saja kalau anda belum punya alamat di presi bisa pakai get started kalau misalnya kita sudah punya pakai namanya login nah kemudian email kita apa kalau kita sudah punya email dipastikan kita sudah punya email kemudian password dari email kita apa seperti ini kalau kita login seandainya anda belum punya pakai sign up boleh atau pakai get started juga boleh nah ini yang sudah pernah saya buat media pembelajaran pakai menggunakan presi atau disini selain dari powerpoint yang sudah pernah saya buat nah ini pun tidak harus saya membuat pakai new presi karena nanti akan kesulitan Kecuali kalau yang sudah profesional untuk membuatnya anda bisa pakai explore seperti ini kemudian dicari kira-kira yang cocok untuk kita kira-kira itu apa baru nanti kita klik apa yang kita suka misalnya tentang ini misalnya anda klik saja kemudian nanti akan loading nah disini kalau bisa anda pakai make copy tinggal diklik saja make copy nya ini otomatis otomatis nanti akan ada di folder kita atau di presi kita otomatis seperti ini lah untuk membuatnya atau mengeditnya kita tinggal pakai edit aja nah otomatis kita tidak usah membuat form form baru lagi untuk membuat peta konsep manual tapi kita bisa lihat atau mencari dari punyanya orang lain kita copy kemudian kita edit tulisan maupun gambarnya ini juga bisa disisipkan tentang musik loh ya jadi bisa lagu disisipkan disini bisa jadi untuk membuat supaya tidak monoton saja kita bisa menggunakan musik nah ini saya jelaskan aja jadi klik to add text berarti anda tinggal menulis disini misalnya saya ingin menulis disini kita tinggal memperbesar saja nanti pasti akan kita nah kita tinggal klik klik makan nanti tulisannya bisa kita ketikkan disini itu bisa ya tidak jadi nanti otomatis kalau misalnya kita ingin tahu tampilannya pakai present seperti ini maka nanti kalau kita klik otomatis akan keluar seperti ini klik lagi akan keluar seperti ini klik lagi nah nah ini kata-katanya bisa kita ganti dengan sendirinya seperti itu nah itu cara untuk mempersentasikan supaya bisa offline tidak harus online kita bisa pakai disini ada namanya share ada namanya download portable presi seperti ini jadi nanti otomatis presi itu bisa ditampilkan di siswa atau di presentasi kita dengan cara offline kalau pdf nanti akan jadi sebuah bentuk ebook yang berbentuk pdf itu tujuannya presi seperti itu dan ini bisa anda edit-edit sendiri nanti saya yakin anda bisa atau kalian bisa sudah seperti itu presi jadi tujuannya presi adalah supaya presentasi kita lebih aktif atau lebih kreatif daripada pakai powerpoint presi ini juga bisa disicipkan bentuk video jadi video ada di dalam presi powerpoint ada di dalam presi dan sebagainya itu sekedar tentang presi saya yakin kalian semua anak-anak semamuga yang cerdas akan bisa membuat media presentasi yang lebih baik daripada teman-teman atau kakak kelas anda sebelumnya terima kasih saya Mas Yudhiswamuga Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati